Dalu menikah wanten setunggale sejarah, wanten pasangan hidup suami istri, ketika menikah di malam pertama mereka berjanji, berikrar kepada Allah, Wahai istriku, kata sang suami, tidaklah aku menikahimu, kecuali hanya memiliki satu cita-cita, yaitu memiliki anak yang soleh, yang akan menjadi orang membantu dakwahnya Rasulullah s.a.w. Janji, kulombotan ngumpuli panjenengan, kecuali panjenengan memiliki niat tak kumpuli, untuk melanjutkan turunan, dan turunan kita adalah orang yang pasti menjadi kecintaan Rasulullah s.a.w. Akhiripun benar, ketika istrinya hamil, sang suami selalu bermunajat kepada Allah, Ketika putra beliau lahir, di usia enam bulan, suaminya meninggal Bapak ini ku kabundut, selajangipun ibu ini ku susah luar biasa Namun melihat sang anak laki-laki, setiap melihat wajah anaknya teringat suaminya Dan ibu tersebut dengan luar biasa mendidik menjaga anaknya, untuk supaya cita-cita ayahnya dikabulkan oleh Allah Akhiripun dibesarkan putra tersebut, ketika usia dua tahun, putra tersebut diberikan musibah oleh Allah Terkena penyakit sehingga putra tersebut dalam keadaan buta Meripatkan ini ku buatan sakit nih ngali, nangis nih ku ibu, ya Allah Anak sematawayang yang diidam-idamkan, usia dua tahun, buta Akhiripun dirawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang Hingga di usianya empat tahun, ketika di usia empat tahun anak tersebut dibawa kepada satu sheikh Dan setunggali kiai Terus ibu itu, wahai sheikh, wahai kiai, tolong diidik anakku supaya hafal Quran Subhanallah, kali ibu ini ku digandeng, ten tepeki Sakmangki, katus tepeki Maka terus ibu itu, titip nukulah kali yogaku ini Subhanallah, ini ku satu kelas, umurnya wonton sempitong tahun, wonton sepuluh tahun Yoganya ini sepaling alin, umurnya empat tahun Akhiripun, sheikh ini membaca surat kof Mulai awal sampai akhir, lacing sheikh ini kita ngelit Duhai anak-anak muridku, apakah ada yang bisa menirukan aku? Bonton-bonton sing saget, ngafalkan surat kof Akhiripun, yogu sing umur petang tahun ini ngacong kulo sheikh, kulo saget Coba, panjenengan tirukan, ditirukan mulai Bismillahirrahmanirrahim, sampai akhir Sempurna, sifat hurufnya Idhumbillahunahnya, idhumbillahunahnya, ikhfanya Persis kayak gurunya, kaget Sopo panjenengan nih Akhiripun, didahui kali sheikh, mulai saat ini Panjenengan harus belajar hadis Harus ngerti hadis Jangan hanya belajar Al-Quran Dengan semangat anak usia empat tahun ini pulang Diganding kali sheikh, diantar kenten ibu ini Langsung, bu, mulai hari ini aku ingin belajar hadis Aku bukan hanya ingin membaca Al-Quran Terus ibu ini, panjenengan belajar Al-Quran Ngafalkan Al-Quran Jangan sampai panjenengan ini tidak hafal Al-Quran Enggak bu, ini perintah dari guruku Perintah dari sheikhku Aku harus menghafalkan hadis Subhanallah, anak ini ngotot Subhanallah, dengan himmah yang kuat Niat yang kuat Anak ini dituturi kali ibu ini Yang manut Anak ini tetap ngotot Tetap ingin belajar hadis Rasulullah Dalam keadaan buta Anak tersebut merepet-merepetan tembok Sampai melepetan kamar Kamar di rumah Maus Surat kof Dipirangakan kali ibu Ibu ini nangis Dalam anaknya sehari Langsung hafal surat kof Subhanallah, ibu ini nangis Beliau sujud Disujudnya, ditumpahkan semua Keraguannya semua Isi hatinya, kesedihannya Ditumpahkan kepada Allah Mengatakan Ya Allah Ya Allah Yang bisa berbuat apapun Tolonglah pandangan anakku Bukalah pandangan anakku Pas anak ini Menghafalkan surat kof Membaca surat kof Ayat 11 Ini adalah ayat Jatahnya nanti pandangan kita Di akhirat Bukan di dunia Di akhirat diberikan ayat ini Pas kata-kata Maka langsung dibuka matanya Dan langsung anak tersebut Berdiri Memeluk ibunya Wah ibuku Aku bisa melihat saat ini Terus ibu Tidak nak Panjirin itu mata batin Yang dibuka oleh Allah Bukan bu Ibu Niki Sekarang pakai baju ini Dengan warna ini Dengan disebutkan Kaget Subhanallah Akhirnya tumbuh besar Anak tersebut Siapakah dia Dia adalah Imam Bukhari Imam Bukhari Itulah barokah Daripada Didikan orang tuanya Niat orang tuanya Dan anak tersebut Benar-benar Menjadi orang yang agung Azim Yang saat ini Menjadi rujukan Ahlu sunnah wal jamaah